Tidak terasa sebentar lagi tahun 2023, pada tahun depan akan menjadi tahun yang luar biasa untuk para penggemar anime di seluruh dunia. Pasalnya, tahun 2023 akan dipenuhi oleh banyak anime besar yang kembali melanjutkan ceritanya. Berikut 8 Anime Terbaru Yang Akan Tayang Tahun 2023 Tokyo Revenger Season 2 Pertama kali tayang pada tahun 2021 lalu, anime Tokyo Revenger ini sudah menarik banyak perhatian bagi para pecinta anime. Tokyo Revenger menceritakan tentang karakter Hanagaki Takemichi yang kembali ke masa lalu. Ia tidak sadarkan diri setelah sebelumnya ditabrak oleh kereta. Finland Saga Season 2 Anime Finland Saga mengisahkan seorang prajurit muda Viking bernama Thorfinn yang bergabung dengan tentara bayaran untuk membalas kematian ayahnya. Namun, Thorfinn melihat kenyataan, ada hal penting lain selain balas dendam. Jadwal tayang dari studio MAPA menkonfirmasi akan hadir bulan Januari 2023. Attack on Titan Final Season Part 3 Anime dengan banyak penggemar ini kabarnya akan tayang untuk Season Part 3 di tahun 2023. Anime AOT ini banyak ditunggu oleh penggemarnya, terlebih manganya juga sudah tamat pada tahun 2021 lalu. Attack on Titan diadaptasi dari manga karya Hajime Isayama yang mengisahkan perjalanan Iren melawan Titan. Jujutsu Kaisen Season 2 Menuai kesuksesan pada awal tayang serial animenya di tahun 2021. Kini Jujutsu Kaisen akan menayangkan sequel keduanya pada tahun 2023 mendatang. Di Season 2, nantinya akan lebih menarik karena akan menampilkan ayah dari Megumi Fushiguro, yaitu Toji Fushiguro. Iji Raneide, Nagatoro-san, and Attack Hayase Nagatoro adalah seorang gadis SMA yang suka menggoda kakak kelas laki-lakinya, yaitu Naoto Hachiyoji. Tidak ada bosan-bosannya, Nagatoro selalu menggoda Hachiyoji dengan sehingga acara. Anime ini memiliki genre komedi yang sangat lucu dan pasti akan membuatmu tertawa sampai terjungkal-jungkal. Musim kedua anime ini akan tayang pada tanggal 8 Januari 2023 dan diperkirakan akan memiliki 12 episode. The Angel Next Door, Spoil Me Trotten, menceritakan tentang Amane Fujia yang terkena demam karena memberikan satu-satunya payung kepada seorang wanita yang meneduh dari hujan, tidak mengharapkan imbalan apapun, kecuali payungnya dikembalikan. Mahiru Shina malah ingin membantu dia sembuh dari demam. Anime ini memiliki genre yaitu komedi dan romantis. Untuk waktu penayangannya akan ada di bulan Januari dan perkiraan untuk jumlah episodenya adalah 12 episode. Solo Leveling Anime Solo Leveling merupakan cerita yang diadaptasi dari Webton dan berdasarkan pengumuman di Anime Expo 2022. Anime ini akan memulai debutnya pada tahun 2023. Solo Leveling adalah serial yang berlatar di dunia, di mana manusia terbangun dengan kekuatan tertentu dan disebut sebagai Hunter. Solo Leveling mengikuti kisah seorang Hunter yang terlemah bernama Xiong Jinwo yang berusaha menjadi kuat hari demi hari agar dirinya tidak diremehkan. Anime ini menjadi salah satu yang paling dinantikan di tahun 2023. Demon Slayer Sword Meat Fillet Up Season 3 Anime Demon Slayer Season 3 merupakan salah satu serial anime paling ditunggu-tunggu tahun 2022. Sejak artis trik hiburan berakhir, penggemar kembali disenangkan dengan seri ini yang akan dilanjutkan season 3 di tahun 2023. Nah, itulah 8 anime terbaru yang akan tayang tahun 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.